... ... ... ... ... ... Juli lalu hubungan Feral Bramasta dan Natasha Wilona yang digadang-gadangi akan berlanjut ke jenjang pernikahan akhirnya kandas. Keduanya memutuskan mengakhiri hubungan mereka karena dipicu ego masing-masing yang begitu besar. Jadi, putusnya hubungan asmara keduanya bukan disebabkan adanya sosok orang ketiga. Biasalah anak muda, kan tiba-tiba ego, gengsi, dan segala macam alasannya, demikian kata artis cantik Wilona yang sempat berbisnis usaha kue bersama Feral. Baik Natasha Wilona dan Feral dalam jalinan kasih keduanya kerap putus nyambung. Setelah sekian lama berpacaran, keduanya diketahui putus pada 2019. Kemudian nyambung lagi beberapa tahun kemudian atau awal 2022. Tak hanya itu keduanya juga kepergok liburan ke Dubai. Terkait hubungan keduanya, sejatinya Atta Halilintar melihat baik Feral maupun Wilona begitu cocok satu dengan yang lain. Sama-sama sukses ganteng cantik udah cocok lah gua melihatnya tuh kayak pasangan tuh serasi banget gua apalagi gitu ya termasuk pasangan favorit gue. Papar Atta Halilintar dalam sebuah tayangan di kanal Youtubenya. Ujian yang dialamatkan oleh Atta Halilintar membuat Wilona salah tingkah. Apalagi, dibumbui bahwa mereka cocok sampai dengan jenjang pernikahan. Ini guys, oke tapi sebenarnya hampir melayang didengerin. Aku tergantung kamu gimana sayang. Siap, tanya Wilona yang hanya dijawab senyam dan senyum Feral. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!